Ya haleluya, salam, selamat hari minggu bagi kita semua Bapak Ya'u yang berkati kita luar biasa hari ini Kita belajar tentang perkataan Udah sering sekali di gereja ini Kita berbicara tentang perkataan Yang paling luar biasa itu Ayat terakhir Yakubus 3 ayat 9 apa dikatakan tadi Dengan lidah kita Dengan lidah kita memuji Yahweh Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia Yang diciptakan menurut rupa Elohim Dari mulut yang satu Keluar berkat dan kutuk Artinya dari mulut kita ini bisa keluar berkat Bisa keluar kutuk Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi Adakah sumber memancarkan air tawar Dan air pahit Dari mata air yang sama Bisa enggak Ada mata air itu mata air yang di bawah itu Kadang-kadang airnya asin Kadang-kadang tawar Kadang-kadang Manis Kadang-kadang Manis-manis jambu Pernah enggak? Enggak pernah ya Nah Adakah pohon arah menghasilkan buah jaitun? Ada enggak? Pohon jeruk Buahnya mangga Enggak ada kan? Enggak ada kan? Tapi saudaraku Saya mau bilang Di mana-mana Yang negatif itu lebih berkuasa Ya Mana lebih cepat menyebar Kabar buruk atau kabar baik? Kabar buruk Hari ini saya mendoakan triono Ini enggak sampai kemana-mana Hari ini saya tampar triono Ini sampai bahkan ke ibu pimpinan kita Kenapa? Itu keburukan Karena keburukan cepat menyebar Kenapa begitu? Karena di dalam pikiran kita Kita mengisi hal-hal yang buruk Ya Jadi yang kita sebar Apa yang dalam pikiran kita Benar? Benar ya Manusia itu cenderung mengeluarkan Apa yang dalam pikirannya Ya kan? Enggak mungkin ibu marah Kepada anak Lalu ibu mengatakan Hal-hal Eh Agape kau Apa agape? Kasih ya Kasih Bapak Yahweh kepada kita Kenapa enggak kita buat begitu? Karena dalam pikiran kita Dalam ruang marah Tidak ada agape Sehingga enggak keluar Kan begitu kan? Dalam pikiran kita Dalam air tadi Kalau dia sumbernya pahit Pasti yang keluar pahit Benar kan? Pernah enggak kita Marah kepada anak? Eh Kau Sembah Tuhan Sembah Tuhan Pernah gitu? Enggak pernah kan? Kenapa? Karena dalam ruang marah Kita di pikiran Ada ruang marah di pikiran Itu yang Yang kita isi apa? Hah? Kalau misalnya kita lagi marah Lalu kita Bilang begini Kenapa aku marah ya? Kenapa aku marah ya? Berarti dalam ruang marahnya kita Yang kita isi koreksi diri Nah Kalau kita marah Menyalahkan orang lain Yang kita isi dalam ruang marah kita Adalah pembenaran Paham enggak? Ya Jadi kalau orang lain Kita marah terhadap orang lain Kita menyalahkan dia Berarti kita sedang mengisi ruang marah kita Kan ada ruang marah nih Kan ada ruang sedih Ada ruang marah Ada ruang gembira Ada ruang bahagia dalam diri kita Ya Dalam ruang marah itu Bagaimana respon kita terhadap marah Tergantung apa yang kita isi terhadap ruang marah tersebut Bagaimana marah kepada pasangan Ya Kalau marah kepada pasangan Selalu wajah menyalahkan Berarti yang kita isi pembenaran diri Kalau marah kepada pasangan Selalu mengungkit masa lalu Yang kita isi apa? Memori-memori Kenangan-kenangan pahit Iya kan? Karena kenangan pahit dalam diri kita Kita ungkit selalu Nah itu mengenai Apa? Ruang marah kita Mengenai pengucapan Apa yang kita ucapkan saat kita marah Firman Tuhan katakan apa? Saat engkau marah Diamlah di tempat tidurmu Berdiam dirilah di tempat tidurmu Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kalau kita marah Kita tidak mengeluarkan kata-kata yang salah Amin Karena pancingan untuk mengeluarkan kata-kata salah Adalah kemarahan Tidak mungkin kita mengeluarkan kata-kata salah Negatif Membawa perasaan negatif Dengan kita bahagia Lalu kita bahagia kepada anak kita Kita marah Pernah tidak? Kita mengucapkan kata-kata kutuk Seperti yang dibilangnya Memang bodoh anakku ini Luar biasa Pernah tidak? Tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Nah Makanya kita disuruh saat marah Biarlah kita di tempat tidur kita merenung Supaya apa? Supaya hilang dulu marahnya itu Ya Itu sebabnya Pada saat kita marah Jangan ambil keputusan apapun Karena itu pasti salah Pada saat marah Jangan ambil keputusan apapun Ya Itu sebabnya Kalau ada yang berantam Jangan kasih parang Karena bisa terjadi apa-apa Kita tidak tahu Ya Kalau marah Lerai dulu Nanti 3 jam 4 jam 5 jam Itu kan hilang dia Kan marah itu roh Ya kan? Dia pergi sendiri Kalau kita sudah Baca firman Bapak Yawe Kita sudah tenang Itu makanya hati yang tenang Membuat Wajah berseri-seri Timbul kekuatan Karena marah itu hanya melemaskan Pernanya kita marah Makin tambah semangat Berantam di rumah Antara suami dan istri Lalu kita bekerja Lalu kita bekerja Makin semangat Tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Itu sebabnya Marah itu adalah Roh yang membelenggu kita Ya Supaya kita menghalangi itu apa? Perkataan Perkataan Perkatakan yang Baik Perkatakan perkataan yang baik Dia tadi bilang Bumi ini Semua ini Diciptakan dengan firman Dan dikerjakan oleh Malaikat-malaikat Hanya perkataan Perkataan ini Menguasai hidup Dan menguasai mati Ya Jadi Perkataan apa yang kita berikan? Bapak ibu Biasakan Telinga ibu Mendengarkan Perkataan mulut ibu Ya Perkataan mulut abang-abang Bapak-bapak Kenapa? Karena telinga ini Lebih percaya Kepada mulut yang paling dekat Iya kan? Ya benar Dia akan percaya Kalau saya bisikkan begini Triono Stadeus mencuri Nah dia akan percaya Kemungkinan dia enggak percaya Triono Stadeus mencuri Percayanya saya berbisik Lebih Andai ada nilainya Lebih kuat nilainya Makanya orang kalau menggosip itu Tegok itu bajunya Koyak disini Nah Orang itu Lihat Langsung merespon Karena apa? Kan berbisik enggak bisa jauh Enggak bisa kan? Tapi berbisik dekat dia Jadi telinganya lebih percaya Triono Pake ini Pake ini Dia percaya Iya kan? Semakin dia halus Orang semakin percaya Lihat itu Nah orang semakin percaya Telinga Telinga lebih percaya Kepada mulut yang paling dekat Ya Jadi jangan Biasakan ibu Bapak Mulut yang lain Lebih dekat Kepada telinga kita Biarlah cuman Mulut kita ini Yang sejangkali ini Dekat dengan telinga kita Amin Biasakan telinga kita ini Mendengarkan Dari mulut kita ini Hal-hal yang baik Hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang dasya Ya Kalau anak kita tadi Kurang pintar Seperti yang dibilangnya tadi Lalu kita bilang Bodoh Jangan Kita biasa kan bilang Ih Anakku udah lebih luar biasa Tapi kalau begini Pastilah lebih luar biasa lagi Kan gak salah kan Daripada langsung kita Eh Dasar kau Punya sikap Kok kayak Maaf Seperti yang dibilangnya Kok kayak monyet Ya kan Lalu tau-tau Nanti anak kita mencuri Apa aja yang dia Kan monyet itu Mencuri kan Ada pisang dicurinya Ada apa dicurinya Ya kan Bukan anak Bukan anaknya berubah Jadi monyet Bukan langsung dia jadi monyet Enggak Tapi kelakuannya jadi seperti itu Kalau kita sering-sering sebut Iya kan Kalau kelakuannya menurut kita Kurang bagus Kita ini luar biasa Anakku Sudah ada perkembangan Karena orang kalau dipuji Dia akan lebih luar biasa lagi Dalam bersikap Iya kan Bener gak Haleluya Ya Perkataan kita Menggambarkan iman kita Iman itu kan Kepercayaan yang ada Dalam diri kita Ya Apa Kepercayaan kita Tentang kita Apa Apakah kita percaya Kita ini orang miskin Kalau kita percaya Kita ini orang miskin Maka iman kita Teruslah kita miskin Kita percaya Kita orang kaya Kalau kita percaya Kita ini orang kaya Mungkin kita berpikir Bagaimana caranya Punya orang kaya Dompet tipis Itu pun bocor Bagaimana caranya Tapi Yakinkan dulu Imani dulu Ya Percayakan kepada kita Oh Aku ini Punya berkat yang luar biasa Aku ini Bisa berkata-kata Menasehati Aku ini Ramah terhadap Semua orang Maka itu yang akan Terjadi ke depannya Kepada kita Kita tanamkan itu Dalam iman kita Amin Ya Saudara aku yang kekasih Pada zaman sekarang ini Mengurus segalanya itu Susah Iya kan Benar enggak Urus KTP Susah Urus Kartu keluarga Susah Butuh Pokoknya tidak segampang Zaman dulu Ya Yang paling gampang Urus apa Urusi kehidupan orang lain Seperti yang Saudara aku bilang tadi Ya Bagaimana pikiran kita Menata ruang Supaya Mengurusi orang lain itu Jangan ada Kita cabut dulu dari sini Iya kan Untuk apa itu Enggak ada untungnya sama aku itu Iya kan Enggak ada gunanya sama aku itu Amin Ya Jadi supaya kita beruntung Saudara aku Supaya kita Lebih luar biasanya Bagaimana keberuntungan Datang kepada kita Adalah bertemunya Kesempatan dengan Kesiapan Amin Keberuntungan selalu datang Bertemunya Kesempatan dengan Kesiapan Kalau kesempatan sudah datang Triono Kamu kerja di Telkom Gaji 25 juta Nah kalau enggak siap Enggak mempunyai bekal tentang Telkom Ayo Iya kan Ayo Kamu di sini Mendapatkan upah segini Kalau enggak siap Enggak beruntung Kita siap pun Saya sudah siap nih Menjadi pembicara yang handal Kadang enggak ada yang memanggil Enggak beruntung juga Jadi keberuntungan adalah Bertemunya kesempatan dengan Kesiapan Tetaplah siap Kalau sudah siap Tuhan pasti buat kesempatan datang Amin Tetaplah siap dengan pikiran kita Tetaplah siap dengan perkataan kita Tetaplah siap dengan sikap kita Tetaplah siap dengan pandangan kita Kalau kesiapan itu sudah ada pada kita Kesempatan Pasti Tuhan izinkan terjadi atas kita Amin Bapak Yahweh memberkati kita Terima kasih Bapak Yahweh Untuk firman hari ini Kami boleh mendengarkan firman ini Supaya kami siap selalu Siap dalam pemberitaan firmanmu Siap dalam menanggapi hal negatif menjadi positif Siap dalam memandang orang Dengan segala kebaikan Biarlah kami siap Iya Bapak Yahweh Untuk segala sesuatunya Karena kami percaya Di saat kami bersiap Engkau memberikan kesempatan kepada kami Terima kasih Ya Elohim Demi Nama Yesua Masya Haleluya Haleluya Amen